Intro Kita itu seringkali merasa memiliki sendiri data Sharing data itu sesuatu yang sepertinya kok berat sekali Padahal data itu kalau berdiri sendiri itu sering tanpa makna Dan ini remanfaat kadang-kadang saja Tetapi ketika data itu dikombin sedemikian rupa Dengan mempertimbangkan konteks Mau itu konteks demografi, mau konteks geografi Mau membandingkan antar kelompok dan sebagainya Itu menjadi penting Curiosity harus dibangun Melihat sesuatu itu jangan menganggap everything is just fine Coba lihat Misalnya teman-teman misalnya di Jakarta Coba lihat di Jakarta situasinya seperti apa Memacu motivasi saya juga teman-teman di kesehatan Bagaimana kita bisa membuat data bicara Dan kemudian menyajikan data itu menjadi terpercaya Dan bisa dijadikan dasar kebijakan Sekaligus juga kita jadi sangat berhati-hati kan ya Mengelola data, menganalisa, interpretasi itu harus benar Orang yang pegang laptop itu sama penting dengan orang yang pegang stetoskop Karena mereka menerjemahkan kondisi perang di medan perang Data driving culture itu sangat menginspirasi Jadi kita tahu ternyata stator itu bisa juga Tiap terus itu Python, R, stator Itu sekedar terus saja gitu kan Bu ya Seperti yang di belakang sampaikan Itu saja Tapi bagaimana kita bisa menggunakan itu Untuk menjawab sebuah pertanyaan Problem besar terkait misalnya vaksinasi gitu Itu sebuah pembelajaran Terima kasih telah menonton!